Di bulan Rabadet ini, sore hari menjadi waktu yang paling didanti oleh masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Aktivitas ngabupurit atau menunggu waktu berbuka puasa dilakukan untuk mengisi waktu jelang membatalkan puasa. Sekelompok remaja di Kabupaten Situbondo ini juga melakukan hal yang sama. Hampir setiap sore, mereka ngabupurit di belakang kantor dinas PUPR Kabupaten Situbondo. Bukan sekedar nongkrong atau berjengkrama, di sini mereka memilih untuk mengisi waktu dengan berlatih memanah. Ya, sebagai remaja ini adalah atlet junior panahan Kabupaten Situbondo. Mereka sengaja memilih tempat yang dipenuhi pepohonan besar dan jauh dari suara bising untuk kabupurit. Di tempat ini, mereka bisa mengatur konsentrasi dan memfokuskan anak panah ke target sasaran. Zaidan Asbad, pelajar SMA yang juga atlet panahan junior Situbondo ini, mengaku porsi latihan panahan selama Rabadet dibatasi hanya 2 jam sehari. Mereka harus bisa fokus konsentrasi ke sasaran dengan kondisi perut kosong karena berpuasa. Di narik panahan, sekalian latihan dan melatih fokus saat berkosong dan selagi mencari waktu sebagai atlet dan ngabugurit sekalian. Emang sering melatihnya? Ya, sudah sering. Hampir setiap hari. Terus untuk porsi latihan sendiri dikuasa ini gimana? Dikurangi atau gimana? Dikurangi, cuman tetap melatih fokus agar tetap panas. Konsentrasinya. Setiap sore jelang waktu berbuka, sebanyak 7 pelajar tingkat SMA tetap diwajibkan untuk berlatih panahan. Mereka adalah atlet yang dipersiapkan untuk menghadapi ajang PORPROF bulan Juni mendatang. Persiapan PORPROF yang akan dihelat pada saat bulan Juni nanti. Di sore hari ini, rekan-rekan atau atlet adik-adik di panahan ini juga untuk meluangkan waktu pada saat menjelang buka puasa dan untuk mengisi kesediaan waktu untuk latihan. Di mana target yang harus kita lakukan karena di panahan adalah pemfokusan dan menjadikan habit latihan untuk setiap hari ini. Semua bentuk kegiatan positif bisa dilakukan agar momen menunggu berbuka puasa atau ngapuk purit menjadi lebih bermanfaat. Karena itu, perlatih olahraga yang umumnya dilakukan pada sore hari tetap bisa dilakukan sesuai porsinya selama bulan Ramadan. Adi Nurholis, CTV